Inilah detik-detik pencurian yang berhasil terekam kamera pengawas atau CCTV milik warga di kawasan perumahan Surya Asri, Desa Sido Kepung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis Dinihari sekitar pukul 2. Nampak pelaku yang diindikasikan berjumlah 4 orang membagi tugas, dan tabak 2 pelaku yang mengeksekusi pencurian sepeda bermerek di 2 rumah sekaligus. Dengan mudahnya pencuri melompati pagar rumah korbannya. Setelah masuk ke rumah, pelaku pencuri dengan cara mengangkat sepeda melewati pagar. Setelah membawa 2 unit sepeda, pelaku kemudian melancarkan aksinya di sekitar rumah korban lainnya. Widodo, salah satu korban, warga Surya Asri 1 Blok B4 No. 20 mengakui, dua sepeda miliknya raib di empat para pencuri. Sementara tetangganya yang berada satu deret di Blok B4 No. 12 kehilangan satu sepeda. Total pada saat kejadian ada tiga sepeda bermerek milik warga perumahan setempat yang hilang. Akibatnya korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Pagi saya, pertama kali yang saya tuliskan, petangga-petangga itu Pak Gili, yang sekitar jam tigaan itu katanya istrinya mengenangin gitu lho Pak. Ya, terus paginya saya lihat bukunya saya kok malah tidak ada. Berada saya dua. Merk apa itu Pak? Polygon. Kalau kisaran nerga sampai berapa taksiran Pak? Kalau kisaran dua-duanya sekitar 17 ya, begitu anak. Sampai malam, setahu saya, sini ada dua, satu Pak Gili. Dia sisi tetangga, tempat Pak Ali itu lompat pager. Satu korban lainnya, Weli, mengaku beruntung satu sepeda miliknya yang lain tak jadi dicuri pelaku. Aksi pelaku sempat dipergoki istrinya yang kemudian berteriak minta tolong. Menurut keterangan warga sekitar, ada setidaknya empat pelaku yang telah berada di sekitar lokasi sejak pukul 12 malam. Banyak ini, disini yang satu, terus jatuhkan ke sana. Ini keambil tapi ketahuan terus dilepar balik, lari dia. Lari. Sisi sudah diangkat, terus jatuhkan gitu, dia lari ke sana. Lari ke sana. Jatuhkan yang merekoki istri, saya tidur, saya jam jam 2 lebih 10 tidur. Jadi jam 2 lebih 10 itu saya baru tidur. Saya tidur, istri saya masak. Terus habis itu, dari dapur kan kelihatan itu, cendelanya kan enggak ada ditutup kodenya. Kelihatan, ada bayangan. Pelan-pelan dilihat, loh kok orang teriak-teriak. Lah, cuman saya kan pas pules-pulesnya baru setengah jam tidur, enggak kedengarnya. Baru saya dibangunin, itu pun saya langsung keluar tapi enggak sadar ada apa. Baru ditunjukin, sepedamu dicuri, oh baru enggak. Tapi proses dia udah leng, sepeda motor lari ke sana. Para korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi dan berharap para pelaku segera ditangkap dan tidak ada kasus pencurian lagi di kawasan perumahan Surya Asri. Sementara polisi yang mendapatkan laporan warga langsung melakukan olah TKP yang dilakukan tim Innafis dan anggota Satreskrim Poresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid, Madu TV, Muartakan.